Berikut ini cara mengembalikan ataupun cara men-download kembali foto yang ada di Google Photo ke perangkat ataupun ke galeri kita. Nah untuk itu langsung saja berikut ini, saya contohkan di Google Photo ini. Nah Google Photo itu kalau backupnya aktif, jadi semua foto yang pernah kita ambil di HP kita akan di-uploadnya ke server. Untuk itu kalau kalian ingin mengembalikan ada dua, dua cara. Pertama kalau cara manual itu satu per satu, karena kalau di Google Photo ini kita tidak bisa mendownload beberapa sekaligus. Nah tidak ada pilihan download, cuma ada archive, edit lokasi, dan di sini tidak ada yang namanya download sama sekali. Jadi kalau kita ingin menyimpan atau mengembalikan satu per satu, kalian harus pilih yang namanya fotonya, pilih ikon tiga titik. Nah di sini ada pilihan download, jadi dia menyimpan ke perangkat atau ke galeri kita. Untuk itu silakan kalian lanjutkan saja satu per satu. Kemudian kalau ingin banyak itu harus pakai yang namanya mode backupnya, yaitu kalian bisa buka Google Photo ataupun produk Google apapun. Ada menu di sini, di ikon profil kita yang ada di sudut kanan atas, silakan dipilih. Kemudian kalian lihat di sini ada kelola akun Google Anda. Nah kalau Android itu bisa juga dari sini, dari pengaturan bawaannya pilih Google. Nah itu ada juga manage your Google account atau kelola akun Google Anda. Dari sini juga bisa. Kemudian kalian harus pilih yang ini, di bagian ini, data dan privasi. Kemudian gulir ke bawah, ada menu yang namanya download data Anda yang ini. Kalau kalian yang ingin, lanjut sebagai. Kemudian lihat di sini batalkan semua pilihan. Nah kita cari yang Google Photo saja. Pilih Google Photo yang ini. Ini ada semua album disertakan, ada beberapa format di sini bisa kalian pilih. Nah ini yang mendukung. Kita pilih yang Google Photo. Ini kembali barusan. Nah batalkan semua pilihan. Cari Google Photo yang ini. Jadi pilih Google Photo centang. Kemudian baru gulir ke bawah, pilih langkah berikutnya. Nah sekarang kita bisa lihat ada explore satu kali atau dijadwalkan. Entah dua bulan sekali atau satu tahun. Kemudian silahkan pilih. Formatnya mau zip ataupun tgz. Ini filenya yang bisa dikompres per 2GB ataupun langsung 50GB. Tapi kalau lebih dari 2GB dia akan ada beberapa bagian. Di atasnya ada pilihan mau dikirim ke drive, ke email, one drive, doorbox ataupun tambahkan ke box. Jadi kalau ke Google Drive itu kita harus mendownload lagi. Nanti di ekstrak. Nah pilih buat export. Kemudian kita harus memasukkan sandi dari akun Google-nya. Setelah itu kalian pilih berikutnya. Kemudian di sini sebelum anda menjalin data anda ke layanan lain periksa kebijakan export. Export sedang berlangsung. Di sini pilih buat export baru untuk export yang baru. Nah kalau sudah selesai biasanya itu ada notif. Jadi kita langsung buka saja ke Google Drive. Kalau kalian punya Google Drive download dulu. Atau bisa buka via browser. Cari Google Drive. Kalau tidak ada silahkan download di Play Store. Atau App Store bagi pengguna iPhone. Kemudian buka Google Drive-nya. Kalau file foto kalian besar biasanya butuh beberapa jam. Supaya file zip-nya muncul seperti ini. Kalian pilih file zip-nya. Kemudian kalau ingin menyimpan ke memori kita. Pilih icon ini. Biasanya itu ada download. Pilih download baru di extract. Pilih di sini. Pilih download. Jadi nama filenya itu take out. Nah karena format filenya itu zip. Kita harus extract lagi koleksi foto yang kita ingin kembalikan. Buka file manager masing-masing. Cari penyimpanan internal. Cari download. Nah yang ini. Pilih. Ini gambarnya yang ada di Google Photo. Pilih extract. Kalau kalian browser-nya. Maksudnya file manager yang tidak ada. Fitur extract seperti ini. Pakai yang namanya ZRzip. ZRzip. Ini file zip-nya bisa dihapus. Kalau ingin dihapus. Jadi selesai. Nah yang ini koleksi foto kita yang kita download dari Google Photo. Bisa kita kembalikan. Jadi itu saja silakan dicoba. Semoga bermanfaat.